Karnaval budaya yang digelar oleh pemerintah desa Puger Kulon, kejamatan Puger Jemer, tampak ramai. Satusan warga dan pelajar terlihat ambisiasi madati lokasi acara tersebut. Kegiatan karnaval ini tergolong sebagai tradisi unik, karena sejumlah peserta membawa sesajen berupa kepala sapi dan kepala kambing, lengkap dengan liasan bunga tujuh rupa. Sesajen ini diarak sepanjang desa sebelum dilarungkan di pantai selatan Puger. Para peserta juga menggunakan busana kedaerahan seperti busana Kajawa dan Madura. Bahkan beberapa di antaranya juga menggunakan busana warna hijau dominan, disertai mahkota kuning emas seperti legenda Nyai Rorok Idul. Acara ini digelar setiap tahun oleh pemerintah setempat sebagai tradisi ruwatan desa atau upacara tolak bala. Dari Puger, Bantang Sudiarto, Jumat 1 TV melaporkan.